Hai karena lama tidak di jenguk ya ini kita terpaksa harus riset tepelingnya karena lupa dengan kata sandi untuk login ke pengaturannya ya ini kita riset dulu Hai biasanya itu kalau bawaan dari pabrik itu cuman admin ya cuman ketika pertama kali setting memang dia minta kita untuk merubah password supaya tidak mudah dibuka orang lain gitu cuman Mas Heri mungkin lupa hehehe ya coba refresh klik lagi alamatnya lainnya gini tadi 1.1 nih ini ya ya disitu klik enter aja langsung ya Nah kita disuruh bikin new password kan bikin aja admin diklik dulu di boxnya Oke admin harus coba bawahnya lagi jangan klik sembarang dulu pilih lagi dikonfirmasi ini kita admin lagi biar mudah ya kalau bawah kalau bisa ya kalau tidak bisa berarti kita harus ganti bisa kita pakai admin-admin baik nah untuk merubah alamat IP dari TP-Link MR3420 ini saya juga belum pernah ya ini ya itu settingnya ikutan aja dulu ya wizardnya Hai ketunya wizardnya ini seperti biasa setting untuk MR3420 untuk modem 4G next aja next ya next aja nggak apa-apa ini sebenarnya masih agak keliru ya settingannya ya karena kita menggunakan waktu London ini tapi tidak masalah itu bisa dirubah belakangan yang penting 4G-nya connect dulu untuk menandakan 4G sudah connect itu di bagian LED ini LED yang ini ya sebentar sefokusnya nah untuk LED yang ini yang gambar bola dunia ini sudah hijau ini artinya sudah connect dan lampu dari modemnya juga sudah biru sudah connect itu adalah IP yang didapatkan sebentar ya gimana supaya bisa kelihatan Hai kasihan menonton ini soalnya kalau nggak kelihatan hai 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 nah ini di bagian status dia memperoleh internet dari one interfacenya adalah modem ini ya modem E3372 yang air tel 4G ini dia dapat IP di 192.168.8.100 ini tidak usah kita urus yang ini ini nanti belakangan nggak apa-apa karena ini harus merubah IP yang di modem ini untuk merubah IP dari TP-Link ini biar nanti nggak tabrak-tabrakan di bolt BL401 ini masuk ke bagian network menu network masuk kemudian menu network LAN setting ya bener LAN setting ini saya sambil meraba-raba juga nah ini kan ini adalah IP address default bawaan dari pabrik ini wajib kita rubah yang ini aja ya yang ini aja kalau misalkan yang satunya biarkan aja di 1.1 berarti ini kita rubah didua titik satu aja biar enak ini aja langsung berubah aja yang ini yang ini jadikan angka 2 Hai biar ingat gitu loh jadi urutan angkanya ini adalah 12 terus di bagian IP address puluhnya ini akan otomatis coba diklik sembarang ini akan otomatis biasanya terubah tuh kan berubah jadi dua dari 2100 sampai 2199 jadi DHCP nya nanti akan direntang 100-199 ini sudah ini sudah berhasil tinggal disimpan aja ini bukan bukan-bukan rebot bawah kebawah ini ada tombol save nah ini simpan dulu ya Yes aja baru dia akan rebot ya ini nah bukan rebotkan dan dia memiliki IP baru sehingga di RB951 ini pun akan mendapatkan DHCP klien yang baru direntang 2.100-199 tadi kalau asalnya kan 1.100 mungkin 1.100 sampai 199 ya ini sudah berhasil kita setting yang ini sekarang kita akan merubah juga kalau bisa ya kita akan merubah juga IP dari E3372 ini supaya enggak bentrok juga nanti sama E3372 yang lainnya masih ada banyak dong kita stok ya nih kita ada stok sampai 3 biji E3372 sempet sempet apa namanya booming pada masalahnya sebelum ada Orbit sebelum ada Advan ini dulu yang paling dicari sampai saat ini udah langka udah ini sudah selesai ini proses rebutnya sekarang masuk ke Highlink kita ubah dulu yang Highlink Hai coba di bagian setting masuk bagian setting tuh kanan terus terus di sebelah update ya di situ di bagian setting ini full ya signal ya coba di bagian network setting ya DHCP DHCP nya itu nah kan kita bisa ubah juga di sini IP nya dari 8.1 kita ubah aja jadi 9.1 angka 8 berubah jadi 9 siap di klik sembarang dulu Oh ya sekarang kita apply aja Oh ya pilih Oke restart ya ini bakal restart RTL 4G nya E3372 yang putih itu kenapa kita ubah juga IP nya supaya menghindari aja lah mungkin tadi yang TP-Link kan sudah kita ubah sebenarnya tapi kita hindari aja yang penting kita tahu identitas mereka IP nya sekarang sudah beda yang ini 9.1 sedangkan yang ini masih 8.1 yang ini 2.1 yang ini nanti tetap 1.1 gitu ya di sandanya nanti kalau misalkan kita pengen ngecek sinyal ya seri ya kita mau ngecek sinyal kalau misalkan IP nya sama kita masuk ke 8.1 dua-duanya kita bingung kita mau ngecek sinyal yang mana gitu kan dia sekarang punya identitas masing-masing tips juga ini sebenarnya akan kita kasih aja nanti kita kasih stiker gitu ya kita catat diatasnya kita tempelin IP nya biar mudah Hai sudah ini proses reboot sudah selesai sekarang tinggal kita menyambungkan saja ini dihidupkan juga Mas yang TP-Link nya dihidupkan sama modem ini modemnya sudah ada kartu semua ini ini bayu ya Wah mantap lah oh kemarin tidak connect kalau yang ini enggak ada kartu ini enggak ada kartu Hai Oke ini enggak ada kartu nih 500.000 saya lepas nih hahaha banyak lo yang inbox saya pengen cari E3372 ini saya bilang sudah langka banyakan itu yang kwekw Hai berarti ini ini harus kita reset lagi nih yang ini lupa lagi adminnya username nya sama passwordnya lupa nggak apa-apa ya di reset ya karena kita reset itu enggak sampai berjam-jam kita reset dulu ada tombol di belakang sini ada tombol WPL Wifi sama WPS ya tekan-tekan aja ini beberapa detik sampai lednya berkedip-kedip cuman kayaknya ini over exposure karena sini gelap makanya exposurenya sedih sekarang kita reset aja alat ini TP-Link MR3420 nya nah ya sampai LED indikatornya berkedip-kedip seperti ini dan lepasin aja ya ini sudah ngereset karena lama tidak digunakan wajar aja ya saya sendiri tidak tidak mudah untuk mengingat semua sandi-sandi ataupun username di semua router ataupun access point saya kadang-kadang makanya sekarang ini kebanyakan semua router saya tuh password sama sandi itu sama aja gitu kan tapi bahayanya satu kalau ketahuan satu ya selesai urusannya yang lain sudah ketahuan jadi dipastikan kita harus selalu ingat kalau perlu dicatat ya setiap kita merubah sandi merubah username tidak tidak masalah untuk dicatat kalau nggak dicatat di buku bisa menggunakan not yang ada di HP kalian masuk ke port 4 bro nomor 4 nomor 1 itu lan menuju ke mikrotik ya yang satunya nih cabut-cabut dulu ke ininya cabut dulu dari mikrotiknya ini amburadul ya semerawut nih nantilah kita akan perjelas kurang lebih sama kayak yang di lantasa masuk ke LAN 3 ya HP link satunya masuk ke LAN 3 udah sudah masuk oke sekarang kita akan mencoba membuka boltnya ini silahkan pindah wifi nya wifi nya konekkan ke SSID kalau tidak salah namanya itu openwrt sambungkan passwordnya nah sekarang kita sudah bisa buka openwrt passwordnya root adminnya tadi root juga username nya root geologen siap oke kita buka bagian bawah terus kebawah kita lihat apakah wan terdeteksi terus kebawah eh bentar berarti ada satu yang wow cocok lah bro belum dihidupkan bro hahaha aduh wan tiga aja yang yang kedetek ya wan tiga yang kedetek sambil kita tunggu ya kaget juga kenapa port 4 kok tidak hijau ternyata tepelingnya belum dihidupkan yang satunya biasa lah human error Ayo kita tunggu ya sampai hijau semua jadi bukan bro wan satu itu itu kan masih lan satu yang untuk ini yang untuk mikrotik lan satu nah ini nah hijau tuh hijau udah online Ayo kita rubah metodenya untuk koneksi internet laptopnya sekarang kita menggunakan akses di bagian dan LAN kita colok langsung ke laptopnya ke sana ya pingnya di 57 ms Wow 30 33 Oh mantap mantap hahaha like lagi-lagi-lagi Oh ya 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 nih 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 Wow sekarang naik ya lumayan ya dapat di 37 mbps 37 mbps tapi uploadnya tetap di sekitar 4 nah secara teknis bagi modem E3372 ini dia tidak akan mungkin mendapatkan kecepatan sampai dengan 37 mbps ya sedangkan orbit star 2 aja itu cuma dapat di 15 mbps 1 buah modem berarti ini 15 ditambah 15 gitu ya 337 lho 37 mbps mah lumayan ini Hai tapi kalau bagus sinyal di KKP nanti Bro mantap nih hahaha load balance sudah berhasil sekarang tinggal kita sehubungkan lan ini menuju ke mikrotik aja itu caranya tinggal copot aja Bro yang di laptop masukin ke E3 satu dari mikrotiknya udah selesai sekarang kita bakal coba login packnya masih ada bro bro masih saya penasaran nih dengan login pack Oh bentar mana HP satunya nih Hai nah lupa membawa HP satunya Hai Oke sorry tadi sempet baterai dari DJI saya habis kita akan kasih lihat ya sebelum saya closing di video ini jadi topologi yang kita pakai adalah load balance dengan menggunakan bolt BL401 dari dua buah router dan juga modem TP-Link MR3420 dan Huawei E3372 itu adalah router and modem 1 router and modem 2 dengan IP yang berbeda kita teruskan ke bolt BL401 ya di one 4 dan 3 ini maksud saya ini one 1 one 2 ya tapi tulisan di bawahnya itu adalah LAN 4 dan LAN 3 kemudian di bagian LAN 1 kami teruskan ke RB951 UI2HND ini ini juga wirelessnya sudah aktif dan tadi kita sempet coba-coba bikin voucher juga latihan ya dengan mic mount ini sudah siap untuk dijalankan untuk bandwidthnya sendiri tadi teman-teman sudah lihat sendiri juga memang tidak begitu stabil cuman dapat di kisaran sekitar 30 Mbps-an ya sebenarnya banyak disini alat-alat wifi yang lain ya ini ada netis punya saya ada tenda yang 3.1 ini belum disetting cuman topologinya tadi seperti itu ya memang itu kabel-kabel semerawut nanti mungkin di KKPMS seri bakal dirapikan ada rak servernya disana ya oke kita sudah berbenah-benah ini tandanya mas Heri sudah mau pulang udah gak ada yang ketinggalan ya tinggal di uji cobakan di lokasi yang sebenarnya ini sebenarnya masih satu tempat dengan yang saya datangi kemarin ya di Wilmar Group masih ya mas ya di Wilmar Group di KKP kalau kayak yang saya datangin kemarin kan MSM semoga berhasil ini setelah ini mas Heri bakalan ini bakalan pulang ya karena sudah jam 2 lewat ini bakalan sampai bisa maghrib nanti sekian dulu untuk vlog kali ini ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya ya mas Heri pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah